selamat datang di channel holanda akademi rekan-rekan hari ini kita akan belajar mengenai pengenalan ESP32 baik pada video kali ini kita akan belajar beberapa hal yang pertama kita akan belajar mengenai arsitektur mikroprosesor kemudian kita akan belajar memori clock system lalu kita akan melanjutkan dengan pengenalan ESP32 serta pin-pin yang ada di dalam ESP32 yuk mari kita mulai ya jadi di sebuah mikrocontroller pasti memiliki arsitektur karena dalam mikrocontroller itu sendiri itu adalah sebuah sistem komputer yang terintegrasi dalam sebuah sirkuit atau chip nah operasi mikrocontroller ini dikontrol oleh program yang akan kita tulis di mana dia akan berinteraksi dengan hardware-hardware atau komponen-komponen elektronik lainnya untuk arsitektur mikrocontroller sendiri dapat dikategori menjadi empat hal yaitu akumulator-based, register-based, stake-based, dan pipeline untuk mikrocontroller arsitektur sendiri biasanya dibagi menjadi dua yaitu fondement dan harvard di mana fondement itu semua resources termasuk dari program memori CPU kemudian data memori register input-output itu terkoneksi dengan CPU atau central processor unit pada adres atau alamat dan data bus yang unik arsitektur ini biasa dikenal dengan nama complex instruction set computer atau CISJ nah satu lagi ada namanya harvard di mana kode dan datanya itu berada pada bus yang berbeda jadi ini akan bisa membuat kode dan data itu bisa dikerjakan secara simultan atau bersamaan yang menghasilkan performa yang dapat diimprove atau kemudian bisa menjadi lebih bagus dan lebih cepat jadi dengan arsitektur ini kita bisa mengurangi ukuran dan kompleksitas dari set instruksi di mana komputer dengan arsitektur ini biasa dikenal dengan nama reduced instruction set computers atau RISJ kemudian di dalam microcontroller dia memiliki memori yaitu sebuah komponen di dalam yang digunakan untuk menyimpan instruksi-instruksi binar yang akan dijalankan oleh microprocessor serta data yang akan digunakan untuk bekerja memori sendiri dibagi menjadi dua yaitu RAM random access memory dan ROM yaitu read only memory RAM itu adalah sebuah memory yang volatile artinya adalah datanya hilang saat microcontroller itu dimatikan sedangkan ROM adalah non-volatile memory di mana data tetap tersimpan saat microcontroller itu dimatikan jadi pada saat nanti teman-teman menyalakan microcontroller lagi maka data-data yang sudah kita ambil lalu kita simpan ke dalam microcontroller itu masih tetap ada begitu sedangkan kalau volatile atau RAM ini datanya akan hilang hanya bisa digunakan pada saat microcontroller itu dinyalakan nah memory sendiri ada namanya in-system programmable flash EEPROM yang biasanya digunakan untuk menyimpan program tadi kita sama-sama di depan sudah bercerita mengenai bahwa microcontroller itu bekerja karena adanya program yang kita tulis nah jadi dimana si microcontroller menyimpan program kita nah dia akan menyimpan di flash EEPROM lalu program ini dapat diiris atau dihapus dan diprogram kembali sifatnya adalah non-volatile artinya bahwa memorinya akan tetap ada walaupun power atau daya dari microcontroller itu hilang biasanya EEPROM ini ada dua sesi yaitu bootloader dan application program jadi seperti disini ada application flashnya sama boot flashnya begitu nah EEPROM ini biasanya disingkat dengan nama proc memory atau program memory begitu ya selain itu ada namanya byte addressable EEPROM atau dikenal dengan istilah nama internal EEPROM ini juga termasuk non-volatile memory digunakan untuk menyimpan secara permanen dan memanggil kembali variable-variable pada saat kita mengeksekusi program yang telah kita buat kemikian lalu ada static random access memory yang disingkat dengan SRAM dimana SRAM itu termasuk dalam volatile memory jadi data dalam memory ini akan hilang pada saat microcontroller dimatikan dia bisa ditulis dan bisa dibaca selama eksekusi program yang telah kita buat tadi lalu pada saat program itu dijalankan biasanya RAM ini digunakan untuk apa sih nah biasanya digunakan untuk menyimpan global variable kemudian mensupporting mendukung adanya alokasi memory yang dinamis untuk variable-variable yang akan berubah pada saat program itu dijalankan dan menyediakan lokasi untuk stack seperti itu ya itulah fungsi atau kegunaan dari SRAM lalu di microcontroller sendiri pasti ada sistem clock atau kita pewaktu jadi apa sih sebenarnya clock itu jadi clock itu adalah suatu hal yang sangat penting di dalam microcontroller karena dia menyediakan pewaktu atau waktu time base nya untuk semua veriferal veriferal itu komponen-komponen yang ada di dalam microcontroller itu sendiri nah jadi circuit clock ini akan mengontrol seluruh operasi dalam microprocessor ini dan circuit clock ini akan menentukan kecepatan dari operasi si microcontrollernya terutama berapa banyak instruksi setiap detik yang bisa dieksekusi begitu jadi satu instruksi akan dapat diselesaikan itu setiap tick dari clock sistem tersebut artinya misalnya sebagai contoh ada 200 MHz clock maka dia akan melakukan tick setiap 5 nanosecond jadi cukup cepat sekali sekarang itu clock system ya demikian nah kita akan masuk kepada ESP32 dimana ESP32 adalah sebuah produk chip microcontroller yang dikembangkan oleh ekspresif teman-teman bisa lihat di sisi kiri ini microcontroller ini sangat lengkap sekali sangat banyak yang akan kita jelaskan pada pertemuan sekarang dan pertemuan-pertemuan berikutnya secara garis besar bahwa ESP32 itu menggunakan microprocessor yang namanya extensa dual core 32 bit LX6 nah disini dia pakai arsitekturnya 32 bit menggunakan arsitektur yang sudah kita sampaikan di depan tadi dengan menggunakan namanya RISC nah ESP32 memiliki kemampuan untuk bluetooth menggunakan bluetooth klasik yaitu yang 2.0 atau 3.0 dan juga BLE yang sekarang kita sama-sama tahu yaitu bluetooth low energy untuk clocknya dia bisa dari 160 MHz hingga 240 MHz RAMnya cukup besar yaitu di angka 512 KB nah pin yang disediakan biasanya 30 atau 36 pin tergantung dari model nanti akan kita jelaskan di bagian belakang ya nah untuk external flash dan SRAMnya dia sampai 4 MB kalau kita bandingkan dengan Arduino board ini sangat-sangat besar karena Arduino itu contoh untuk Arduino Uno dia hanya 32 KB kemudian Arduino Mega itu hanya 256 KB sedangkan untuk ESP32 sampai 4 MB jadi cukup besar ya nah secara spesifikasi ESP32 ini sangat lengkap sangat komplit sehingga ini bisa menjadi suatu microcontroller yang cukup tepat untuk kita gunakan terutama untuk aplikasi yang berhubungan dengan IoT karena dia bisa berkomunikasi menggunakan Wi-Fi BLA maupun Bluetooth lalu di dalamnya dia punya timer lalu dia juga bisa ada real-time clock ADC dan built-in sensor digital to analog converter touch sensor dia juga bisa untuk control SD atau microSD lalu dia punya komunikasi UART serial I2C SPI infrared remote control pulse counter pulse width modulation dan hardware accelerator nah detail-detail mengenai bagaimana kita akan belajar mengenai ADC timer I2C dan lain sebagainya akan kita jelaskan pada video lainnya ya di fokus sekarang teman-teman bisa melihat spesifikasi ESP32 mengenal ESP32 bahwa ESP32 ini cukup mumpuni nanti untuk kita gunakan begitu ya jadi teman-teman sekarang di pasaran di marketplace sudah banyak sekali model board untuk ESP32 apa saja ini sebagai contohnya disini saya sudah berikan gambarannya yang pertama kita menggunakan duit ESP32 nah disini lalu disini Wemos Wemos juga cukup terkenal lalu ESP WeRoom 32 lalu ESP32 cam yang mana disini ada kameranya dan ada microSD lalu SPARFAN juga mengeluarkan ESP32 things lalu health tech dia disini ESP32 nya dikomunikasikan dengan OLED dan ada juga yang ditambahkan dengan LORA lalu AI Thinker juga mengembangkan board ESP32 yang SMD atau bisa ditanamkan sehingga kita bisa membuat board yang customable atau nanti bisa dimodifikasi nah untuk teman-teman untuk ke depannya dalam video-video kita nanti dan kemudian kita membuat sebuah project nanti kita akan menggunakan ESP duit ESP32 devkit V1 board dimana pinnya nanti akan berjumlah 30 pin nah teman-teman disini bisa melihat jumlah pinnya 30 dimana ini ada GND dan VIN nah VIN ini akan diisi dengan tegangan 5 volt kemudian dia akan memproduksi 3,3 volt dan GND nah 3,3 volt ini adalah tegangan input untuk ESP32 nah kenapa kok kita menggunakan 5 volt dan kenapa kok dia bisa ke 3,3 karena disini dia menggunakan namanya AMS 1117 yaitu sebuah voltage regulator yang meregulasikan tegangan dari 5 volt atau lebih ke 3,3 lalu teman-teman disini ada kabel micro USB yang akan kita gunakan nanti untuk mengupload kodenya oke nah disini teman-teman ada pinnya pin-pin ini ini adalah GPIO GPIO itu singkatan dari General Veriferal Input Output atau General Purpose sebetulnya gitu ya General Purpose Input Output nah disini kita bisa gunakan dia sebagai input ataupun nanti sebagai output selain itu pin-pin ini juga nanti bisa digunakan untuk apa untuk SDA SCL kemudian untuk tadi UART kita sama-sama tahu UART kemudian dia bisa digunakan untuk SPI ada CS CLK MISO MOSI lalu disini juga ada yang hardware SPI nya seperti itu dan kita juga bisa menggunakan untuk hal lainnya seperti tadi ada DAC nah semua hampir semua pin juga sudah bisa digunakan sebagai pin untuk ADC atau Analog Digital Converter nah detailnya kita akan belajar nanti di video-video lainnya ya tapi pada intinya dalam pengenalan SP32 ini bahwa SP32 DevKit ini cukup mudah dan mumpuni untuk kita gunakan dalam hal nanti kita belajar bersama-sama menggunakan SP32 bagaimana kita akan membuat sebuah perangkat IoT yang akan kita hubungkan sama sebuah platform IoT jadi teman-teman jangan lupa untuk tetap menonton video-video nanti berikutnya ya bahwa nanti video-video berikutnya kita akan membahas lebih detail dan spesifik dari SP32 ini untuk sekarang cukup sekian terima kasih sampai jumpa di episode berikutnya terima kasih terima kasih terima kasih